Intro Oke, kita mulai chapel kita hari ini dengan lagu dengan judul Kukan terbang Semuanya ikut bernyanyi ya Kalau mau berdiri boleh Mau sambil tepuk tangan juga boleh Oke Let's go teacher ready dan teacher release Intro Filmanku Tuhan Minta bagi kakimu Janjimu Tarah bagi jalan-jalanku Kebenaranmu Kemuduku setiap hari Ku menantikanmu Beri kekuatan padamu Kukan terbang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Akhirmanmu Lagu menopang Bukan aman Dalam kemuliaan Jalanku Di atas jalan-jalanku Rancanganku Melebihi rancanganku Firmanku 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 Sungguh tak memlepaskanku Berjalan lebih tinggi Berjalan bersamamu Berjalan-jalanku Kukan terbang Dalam kemuliaan Dalam kemuliaan Oke anak-anak Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Mari kita memuji Satu pujian yang berjudul A Give to You Everything I am Everything I am I give it to You And do it thankfully Thankfully Every song I sing Every praise I pray Everything I do Is a gift to You Everything I have All You've given me Give it to You Every song I sing And do it thankfully Thankfully Every sing I sing Every praise I pray Everything I do Is a gift to You Every song I sing Every praise I pray Everything I do Is a gift to You Oke Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang curga Bapak yang baik Terima kasih Buat pagi yang indah ini Kami sudah Memuji Dan meninggikan Namamu Tiba saatnya kami Untuk Mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus Tuntun kami Sehingga kami bisa Mendengarkan firman ini Dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Hai Selamat pagi Ketemu lagi Sama Tujar Priska Hari ini Nah Tujar Priska Hari ini Akan memberikan firman Tuhan Untuk kalian renungkan Temanya apa ya Oke Hari ini Tema firman Tuhan kita Adalah You are God's image Apa ya Maksudnya Pada mulanya Allah Menciptakan kita Manusia itu Dengan sempurna Kalian buka Dari kejadian 1 Ayat 27 Dari ayat tersebut Kalian mengetahui bahwa Kita manusia Diciptakan sempurna Menurut Rupa dan gambar Allah Manusia Diciptakan sempurna Karena Allah itu sempurna Ketika kita Diciptakan Seturut dan serupa Dengan gambar Allah Artinya Kita juga Diciptakan dengan sempurna Ketika kalian lihat Gambar ini Gambar ini adalah Saruk tangan Kenapa Diciptakan menunjukkan Gambar sarung tangan Kalian pikirkan Ketika Orang yang membuat Sarung tangan itu Membuat sarung tangan Sarung tangan Didesain Sama persis Menyerupai Bentuk Jari-jari Kita manusia Fungsinya apa Agar ketika Kita Memasukkan tangan kita Maka sarung tangan itu Pas Untuk digunakan Nah Maksudnya apa ya Sarung tangan itu Dengan Tema kita You are God's image Manusia Diciptakan Sebagai tepat Berdiamnya Atau bersemayamnya Roh Allah Hal itu Bisa kita ketahui Bahkan ketika manusia Diciptakan Allah memberikan Hembusan nafasnya Atau nafas kehidupan Oleh karena itu Tubuh manusia Ialah tempat Bagi roh Allah Namun Kalau kalian mengingat Kisah tentang Adam Dan Hawa Manusia Akhirnya Jatuh Kedalam dosa Manusia Yang pada mulanya Diciptakan Dengan sempurna Tetapi Akhirnya Jatuh Kedalam dosa Sehingga Manusia Menjadi Tercemar Sekalipun Manusia Sudah jatuh Kedalam dosa Dan tercemar Dia tidak Lagi sempurna Tapi Kenyataan Bahwa Manusia Diciptakan Sempurna Masih berlaku Sehingga Allah Mengirimkan Roh kudus Untuk manusia Melalui Yesus Lalu Untuk apa Roh kudus Dalam diri kita Manusia Terdiri dari Tiga bagian Yaitu Tubuh Jiwa Dan roh Roh kudus Yang Allah Kirimkan Kedalam diri kita Manusia Itu Berfungsi Untuk Memulihkan Manusia Seperti Sedia Alam Roh itulah Yang membuat Tubuh Dan jiwa Kita Menjadi Pulih Seperti Sedia Alam Yang awalnya Tercemar Tapi ketika Ada roh kudus Maka kita Melalui Proses Pemulihan Nah Ketika kita Bisa mengetahui Bahwa Pada mulanya Manusia Diciptakan Sempurna Tetapi Akhirnya Tercemar Karena jatuh Kedalam Nosa Namun Allah Sudah Mengirimkan Roh kudus Melalui Yesus Untuk Kita Manusia Lalu Apa Sikap Kita Seharusnya Menyikapi Itu Semua Ketika Ada Roh kudus Dalam diri Kita Maka Kita Harus Hidup Menurut Tuntunan Roh kudus Kalian Bisa Buka Dari Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Disitu Ditunjukkan Buah Buah Roh Teacher Yakin Kalian Pasti Sudah Hafal Apa Saja Buah Roh Ketika Kita Mau Hidup Menurut Tuntunan Roh Kudus Artinya Ketika Kita Bersikap Ketika Kita Berperilaku Maka Perilaku Dan Sikap Kita Itu Adalah Buah 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 Roh Bisa Kita Lihat Dari Sikap Sikap Yang Kita Tunjukkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Teacher Memberikan Contoh Kali Ini Ketika Pagi Hari Mungkin Tubuh Kita Mengatakan Aduh Aku Masih Mengantuk Aku Tak Pengen Beranjak Dari Kasur Aku Mau Melanjutkan Dudu Lagi Namun Hati Kita Rindu Untuk Membaca Firman Tuhan Rindu Untuk Melakukan Saat Dudu Nah Mana Yang Kalian Pilih Untuk Lakukan Kembali Tidur Atau Segera Bangun Dan Membaca Firman Tuhan You Are God's Image Ketika Pada Mulanya Tuhan Menciptakan Kita Sempurna Namun Kita Jatuh Kedalam Dosa Jangan Khawatir Tuhan Sudah Kirimkan Roh Kudus Diam Dalam Diri Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Hidup Sesuai Dengan Tuntunan Roh Kudus Agar Kita Mengalami Proses Pemulihan Seperti Sedihakala Ketika Allah Menciptakan Kita Sempurna Terima Kasih Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Hari Ini Kiranya Apa Yang Tijar Sampaikan Memperganti Kalian Dan Selalu Mengingatkan Kalian Bahwa Kita Dibuat Setur Terumpa Dan Gambar Allah Karena Itu Saat Ini Kita Sebagai Manusia Yang Mempunyai Natur Melakukan Dosa Kita Harus Mau Hidup Menurut Tuntunan Roh Kudus Dengan Cara Menghasilkan Buah-buah Roh Dalam Setiap Sikap Perilaku Dan Perbuatan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Mari Kita Berdoa Selamat Pagi Tuhan Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Tuhan Berikan Pada Pagi Hari Ini Sehingga Kami Bisa Bersama Sama Merenungkan Firman Tuhan Tolong Ingatkan Kami Bahwa Kami Engkau Ciptakan Seturut Dan Serupa Dengan Gambar Kau Biarkan Kami Mau Untuk Menurut Pimpinan Tuntunan Dari Roh Kudus Sehingga Setiap Perbuatan Kami Mampu Menunjukkan Buah-buah Roh Dalam Kehidupan Kami Selain Membuat Kami Pulih Dari Kecemaran Manusia Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Namun Kami Juga Bisa Menjadi Berkat Buat Orang Lain Terima Kasih Untuk Waktunya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Sudah Mengikuti Chapel Hari Ini God Bless You I Amin Todah Terima kasih.